gadis manis dengan jilbab yang selalu menutup auratnya Hai namanya Fitria lengkapnya Nur Fitriana seorang gadis yang tengah menempuh pendidikannya di bangku kuliah semester tertuju tepatnya beri yang cerdas baik rendah hati dan selalu tenang dalam menghadapi segala masalah itulah Fitria tak pernah sedikitpun terlihat kuratan kesedihan di wajah manisnya karena itu ia mempunyai banyak teman tapi ia hanya memiliki seorang sahabat walaupun hanya memiliki seorang sahabat ia tetap baik dengan teman-teman lainnya walaupun ia banyak menghabiskan waktu dengan kegiatan kuliahnya ia tidak pernah lupa dengan ibadahnya dan tugasnya sebagai seorang anak untuk selalu berbakti kepada orang tuanya malam ini tepat di kamar Fitria tampaklah wajah sedihnya dan terdapat pulir-pulir air mata mengalir di pipinya kesedihan yang tak pernah tampak kini terlihat begitu jelas sebuah album foto dipegangnya lembaran demi lembaran ia buka mengingatkannya pada genangan manis dan bahit sewaktu ia masih di SMA perlahan ia hapus air matanya tok 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 Hai assalamualaikum Fitria ini Umi waalaikumsalam masuk aja Umi tampaklah wajah uminya Fitria menyembul di balik pintu kamar Hai kamu kenapa sayang kok nangis Umi terlihat khawatir melihat wajah putrinya yang sedih dan menangis aku enggak kenapa-kenapa kok Umi cuma ingat teman SMA aja udah lama enggak ketemu ujar Fitria dengan menghapus air matanya ia reuni biar bisa ketemu lagi tapi kan jauh Umi lagian sekarang aku udah jarang kontakan sama mereka ya kok jarang kontakan harusnya kamu terus jalin silaturahmi walaupun jarak jauh iya Umi Oh ya ada apa Umi ke kamar aku Oh ya Umi sampai lupa jadi besok teman api ngajak makan malam bersama di restoran teman api bagaimana kamu mau ikutkan baik Umi ya sudah sekarang kamu istirahat ya udah sampai malam ia Umi Uminya pun keluar dan Fitria langsung bergegas untuk tidur tak pernah lupa solat hajud ia tunaikan setiap malam pagi ini ia memulai aktivitasnya tak lupa meminta doa restu dari umi dan abinya sebelum berangkat ke kampus sampai di kampus ia bergegas ke kelasnya rupanya di kelas sahabatnya sudah berada di sana dan tampaknya sedang membaca sebuah buku assalamualaikum vera selamat pagi sahabat Fitria Waalaikumsalam fi pagi juga lagi baca apakamu ini aku lagi baca baca buku bisnis milik ayaku Oh kelas pun sudah dimulai namun belum ada dosen yang masuk ke kelas Fitria langkah kaki terdengar jelas seperti akan memasuki kelas Fitria dan ternyata benar langkah kaki itu menuju ruang kelas Fitria selamat pagi sahabat pemilik langkah kaki itu yang ternyata seorang lelaki muda yang mungkin dosen baru di kampus Fitria pagi jawab para mahasiswa tapi tampaknya Fitria sibuk dengan buku yang sedang dibacanya sehingga ia tidak menyadari ada dosen perkenalkan nama saya Randy saya dosen baru disini jadi mulai hari ini saya yang akan mengajar mata kuliah sastra Indonesia kalian boleh panggil saya Pak Randy mendengar nama itu wajah Fitria tampak kaget dan begitu melihat dosen baru itu ia sangat terkejut dan ia masih saja memperhatikan Randy dan tak sengaja Randy pun melihat ke arah Fitria dan ia juga terkejut suasana kelas menjadi hening Randy dan Fitria masih saling diam anak-anak di kelas melihat bahwa Randy sedang melihat ke arah Fitria tiba-tiba tiba-tiba ada yang nyeletuk ehem maaf Pak Randy kok dari tadi saya perhatikan bapak melihat ke arah Fitria terus apa bapak jatuh cinta pada pandangan pertama ya seorang mahasiswa nyeletuk dan sontak semua anak di kelas ikut meledeknya cie 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 kayaknya cocok tuh Pak Randy sama Fitria jeletuk salah satu anak lagi dan itu berhasil membuat suasana kelas yang tadinya hening jadi riu sementara Fitria mengajukan ledekan teman-temannya itu dan Randy terlihat malu di ledek mahasiswanya sudah sudah harap tenang ya dan kita mulai saja kuliahnya hari ini Randy mulai menenangkan mahasiswanya dan kuliah pun berlangsung dengan lancar sampai tiba waktunya pulang sekian dulu pertemuan kali ini sampai bertemu di pertemuan selanjutnya Randy berjalan ke luar kelas kenapa kamu tadi kayak kaget gitu waktu melihat Pak Randy tanya vera kepada Fitria saat mereka membereskan buku enggak kenapa kok V jangan bohong V raut wajah kamu itu sangat jelas terlihat kalau tadi kamu sangat terkejut waktu melihat Pak Randy dan baru kali ini aku melihat kamu kayak gini kamu cerita dong tidak kan udah lama sahabatan oke ceritanya di kantin aja ya aku udah lapar nih emang kamu nggak lapar lapar juga sih yaudah yuk mereka berjalan keluar kelas hendak menuju kantin namun di depan pintu kelas tampak seseorang dan mereka tidak begitu mempedulikannya Fitria orang itu memanggil Fitria Fitria dan Vera pun menoleh orang itu mengambil mereka assalamualaikum V senang bertemu lagi sahabat orang tersebut dan ternyata itu Pak Randy waalaikumsalam Fitri hanya menjawab salam dan Vera tampak bingung dengan sahabatnya akhirnya akhirnya kita bertemu lagi ya aku sangat bahagia bertemu kamu disini tutur Randy sementara Fitria masih diam kok kamu diam aja V apa kamu tidak bahagia bertemu dengan aku tanya Randy maaf mas saya buru-buru permisi assalamualaikum ucap Fitria langsung mengandang Vera dan segera dan segera pergi menuju kantin ha kenapa V kamu dari tadi kamu dari tadi aku tanya malah diem sebenarnya ada apa kamu sama Pak Randy sebenarnya ucap Fitria menggantung kalimatnya sebenarnya apa Vera tampaknya sangat penasaran sebenarnya aku aku sama Mas Randy itu kenapa ada apa sih tinggal cerita aja sama aku sebenarnya aku ini mantan pacarnya Mas Randy apa gak gak kamu mantan pacarnya Pak Randy Vera tampak kaget dengan pernyataan Fitria Fitria hanya mengangguk kenapa kamu gak pernah cerita sama aku Fi aku gak mau aja kalau aku cerita sama kamu atau sama orang lain akan mengingatkan aku padanya dan aku sudah berjanji pada diri aku sendiri untuk melubahkan dia tapi tapi kenapa tapi belum bisa sebenarnya gimana sih kok kamu bisa pacaran sama Pak Randy awal mulanya itu bagaimana dulu kami pacaran cukup lama sekitar 4 tahun dari aku kelas 9 SMP dan saat itu dia kelas 11 SMA aku sangat mencintai dan menyayanginya begitu pun sebaliknya kisah cinta kami kami berjalan dengan lancar bahkan hampir tidak ada masalah diantara hubungan kami tapi saat hubungan kami mencapai tahun keempat masalah mulai datang dia mulai tak percaya lagi dengan cintaku dan dia semakin posesif dengan aku dia membatasi segala pertemananku dan dia mulai mengatur hidupku tapi aku masih bisa maklumi itu karena mungkin itu tanda cintanya kepadaku dan setelah acara kelulusan SMA aku mengetahui kalau dia menghianati cintaku dan parahnya dia selingkuh dengan sahabat aku kecewa pasti tapi yang paling bikin aku sangat kaget sahabatku yang merebut mas Randy dari aku bilang kalau dia sudah hamil anaknya mas Randy dan itu yang buat aku sakit hati rasanya hidupku hancur waktu itu dan aku memutuskan hubunganku dengannya dan untungnya orang tua aku memutuskan untuk pindah kesini dan aku mulai mencoba untuk melupakan dia jadi saat aku ketemu dia lagi makanya aku kaget cerita Fitriya panjang lebar yang sabar ya Fi sebagai sahabat aku akan selalu dukung kamu kok jangan pernah sedih lagi ya aku gak pernah lihat loh kamu nangis gini Fitriya hanya tersenyum mendengar penuturan sahabatnya iya Fi makasih ya oh iya aku harus pulang dulu ya soalnya aku ada janji sama Umi Assalamualaikum iya hati-hati Waalaikumsalam malam harinya keluarga Fitriya bersiap untuk menuju restoran tempat mereka bertemu dengan teman abinya Fitriya sesampainya disana mereka langsung duduk di tempat yang sudah disiapkan tak lama kemudian datanglah bapak-bapak dan ibu-ibu yang seumuran dengan orang tuanya Fitriya beserta seorang laki-laki yang masih muda turut ikut dengan mereka Assalamualaikum keluarga Pak Abdul sudah lama ya sahabat bapak-bapak itu kepada keluarga Fitriya Waalaikumsalam belum lama kok baru aja kita sampai disini jawab Pak Abdul abinya Fitriya ya silahkan duduk lagi semoga nyaman di restoran kami tawar bapak-bapak itu lagi terimakasih Pak atas tawarannya kami sangat nyaman kok disini oh iya pak ini putrinya ya kok gak dikenalin sampai lupa iya pak ini putri kami namanya Fitriya Fitriya kenalin ini temannya Abi namanya Om Dery dan itu Tante Vira istrinya Om Dery pak Abdul memperkenalkan Fitriya dengan temannya oh iya saya juga mau kenalin ini putra kami yang nomor 2 namanya Fahri pak Dery pun memperkenalkan anaknya oh ini yang nomor 2 ya pak kok saya gak pernah lihat ya tanya pak Abdul iya pak dia memang sudah lama gak di Indonesia dia baru saja lulus S2 di Singapura wah masih muda sudah S2 pasti kamu berprestasi sekali ya tanya pak Abdul kepada Fahri Alhamdulillah Om sewaktu SD sampai SMA saya ikut akselerasi makanya kuliah saja jadi cepat selesai jawab Fahri kamu ngambil jurusan apa saya ambil jurusan hubungan internasional tapi ayah memerintahkan saya untuk meneruskan bisnis beliau jadi saya mengalah untuk tidak meneruskan cita-cita saya tapi saya tidak pernah keberatan menyalaninya karena bagi saya pilihan orang tua saya itulah yang terbaik bagi saya saya salut loh sama kamu kamu ini anak yang bertanggung jawab dan berbakti kepada orang tua tutur pak Abdul Fahri hanya tersenyum mendengarnya oh iya pak pak Abdul dari tadi anak kita belum pada kenalan jatuh sepak Dery oh iya iya Fitriya kenalin itu anaknya om Dery yang kedua yang nomor satu sedang di medan ya kan pak pak Abdul memperkenalkan saya Fitriya saya Fahri mereka saling berkenalan tanpa berjabat tangan karena mereka menyadari diantara mereka tidak ada igatan dan mereka laki-laki dan perempuan jadi bukan mahrumnya setelah sekian lama berbincang mereka kini menikmati hidangan yang telah disajikan setelah menghabiskan makanannya tampaknya mereka mulai berbicara serius bukan bahasa-bahasa lagi seperti tadi sebelum makan sebenarnya tujuan kami mengundang pak Abdul sekeluarga kemari karena ada sesuatu hal yang ingin kami sampaikan tutur pak Dery silakan saja kalau ada sesuatu yang serius yang ingin dibicarakan pak Abdul mempersilahkan kerjasama kita ini telah menyambung tali silaturahmi antara keluarga kita bagaimana kalau kita lebih mempererat tali silaturahmi antara kita dengan menyodohkan anak kita Fahri dengan Fitriya Fitriya kaget mendengarkan penuturan pak Dery ia tak menyangka maksud bersemuan mereka untuk menyodohkannya dengan Fahri Abi dan uminya Fitriya nampak tenang dan tidak terkejut sama sekali Fitriya kenapa kamu kok kelihatan kaget enggak kenapa napa kok tante bagaimana pak Abdul apakah setuju apakah setuju dengan perjodohan ini tanya pak Dery lagi kalau saya sih terserah anak saya saja pak kan dia yang akan menjalani terus kalau nafari bagaimana kalau saya hanya nurut saja apa kata ayah dan bunda karena saya yakin pilihan ayah dan bunda tidak pernah salah dan insya Allah pilihan yang terbaik untuk saya om mendengar penuturan Fahri semakin menambah keterkejutan Fitriya ia merasa semakin terpojokan mereka semua melihat ke arah Fitriya dan sepertinya mereka menunggu jawaban Fitriya bagaimana Fi tanya pak Abdul abinya Fitriya sementara Fitriya masih diam dan mungkin ia sedang berfikir eh eh kalau aku terserah apa kata Abi dan Umi Insya Allah akan Fitriya patuhi akhirnya Fitriya menjawab walaupun ia masih gugup Alhamdulillah itu artinya keduanya sudah setuju jadi untuk gimana-gimana kedepannya kita bicarakan nanti berhubung waktu sudah malam kami pamit pulang dulu Pak Deri Bu Fira Assalamualaikum keluarga Fitriya pamit dan langsung pulang Bunda terima kasih ya ternyata ternyata putrinya teman ayah itu cantik sekali ya dan kayaknya dia bukan orang yang neko-neko wujar Fahri kepada Bundanya kamu suka ya jawab Bundanya Fahri hanya tersipu malu mendengarnya hari ini setelah selesai kuliah Fitriya mengajak Vera untuk makan siang di kafe dekat kampus V aku pengen cerita sesuatu ke kamu Vera membuka pembicaraan cerita aja V jangan sungkan kayak sama siapa aja jadi sebenarnya Ferdi mau melamar aku hah yang bener Fitriya terlihat gaget mendengar sahabatnya iya beneran jawab Vera dengan ekspresi yang terlihat murung wah bagus dong V tapi kenapa kamu terlihat agak murung gitu kenapa ya memang bagus sih tapi orang tua Ferdi tidak setuju kalau Ferdi sama aku sabar ya V mungkin sekarang belum setuju tapi gak tahu nanti siapa tahu mereka setuju jadi kamu sabar ya ya makasih V atas supportnya sama-sama saat mereka masih berbincang ada seseorang yang menghampiri mereka assalamualaikum orang tersebut memberi salam waalaikumsalam jawab Fitriya dan Vera boleh gabung gak tanya orang tersebut yang ternyata Randy boleh kok jawab Vera sementara Fitriya hanya diam V aku pulang dulu ya aku masih harus menyelesaikan tugasku pamit Vera ya jangan dong V sini aja maaf banget V barusan mama aku SMS kalau aku harus pulang sekarang juga ya udah aku duluan ya Pak Randy saya duluan pak assalamualaikum pamit Vera dan terlalu sementara di sana masih ada Randy Fitriya dan Randy mereka masih diam dan belum ada yang membuka pembicaraan V aku tahu kamu masih marah sama marahkan sama aku Randy mulai membuka pembicaraan enggak kok Fitriya hanya menjawab segedarnya saja V listong kamu jangan giniin aku aku kesini itu cuma buat nyari kamu dan setelah aku ketemu kamu aku sangat bahagia kamu bahagia kan biasa aja kamu mau gak balikan lagi sama aku tanya Randy langsung tanpa basa-basi apa balikan kamu nyadar gak apa yang kamu bilang barusan apa kamu udah lupa sama apa yang kamu lakuin ke aku kamu udah nyakitin perasaan aku Fitriya berbicara dengan penuh penekanan aku tahu aku salah tapi satu hal yang harus kamu tahu kalau aku sama sekali tidak pernah mengamili Sally dan dia itu cuma memfitnah aku tapi kamu pajarankan sama dia di belakang aku i i iya sih tapi aku tetap mencintai kamu kok bahkan sampai saat ini pun aku masih sangat mencintai kamu sayangnya aku udah gak berjaya lagi sama kamu aku pamit assalamualaikum Fitriya langsung pergi sampai di rumah ia masih menyimpan rasa kesal terhadap Randy tapi ia tak berani menampakannya di depan kedua orang tuanya malam harinya di rumah Fitriya kedatangan tamu ternyata keluarga pak deri assalamualaikum waalaikumsalam maaf pak abdul jadi ganggu nih malam-malam bertamu tidak apa-apa kok pak tidak mengganggu sama sekali Fahri masuk mereka langsung masuk dan membicarakan tentang perjodohan Fitriya dan Fahri sementara Fitriya yang tidak tahu menahu kalau Fahri dan keluarganya akan datang dia masih santai di kamarnya lalu uminya memanggilnya nak itu ada Fahri dan keluarganya ayo kamu harus temui mereka loh kok aku gak tahu mereka datang emangnya mau ngapain kesini umi udah jangan banyak nanya cepetan turun umi tunggu Fitriya pun langsung menyusul uminya menemui keluarga Fahri jadi bagaimana kelanjutan perjodohan anak kita pak abdul tanya pak deri kalau saya gimana baiknya aja keputusan pak dari sekeluarga saat para orang tua mereka berbicara serius Fahri dari tadi memandangi Fitriya pandangannya tak lepas sedetikpun Fitriya yang menyadari hal itu merasa risih dan tanpa disadari mereka semua yang ada disitu melihat Fahri yang sedang memperhatikan Fitriya ehem bu Fira menyadarkan lamunan Fahri Fahri pun tersadar dan ia hanya bisa tersenyum malu melihat semua orang yang ada disitu dari tadi memperhatikannya sabar hatu nak Fahri belum waktunya ucap pak abdul iya um jawab Fahri bagaimana bagaimana kalau bernikahnya dipercepat saja pak dari kelihatannya Fahri sudah tidak sabar Fitriya agak terkejut abinya berbicara seperti itu sementara ia belum siap sama sekali uminya orang tua Fahri pun menyetujui usulan abinya dan nampaknya Fahri menyetujuinya maaf Umi Abi Om Tante dan Mas Fahri Fitriya sama sekali belum siap kalau untuk menikah saat ini karena Fitriya masih ingin melanjutkan kuliah dulu sampai wisuda tapi Insya Allah kalau setelah Fitriya wisuda nanti Insya Allah Fitriya sudah siap ungkap Fitriya hati-hati semua orang disitu diam saling berpandangan Fitriya was-was jikalau mereka tidak setuju dengan keputusannya gimana Fahri menurut kamu abinya Fitriya menanyakan pada Fahri saya akan tetap menunggu Fitriya sampai dia siap karena saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan Fitriya ujar Fahri yang berhasil membuat jantung Fitriya cukup lebih cepat acara pun telah selesai keluar kapak deri sudah pulang Fitriya memutuskan untuk langsung tidur minggu pagi Fahri sudah datang ke rumah Fitriya hanya untuk mengejak Fitriya jalan-jalan keliling kota karena sudah lama Fahri tak mengunjungi kota kelahirannya ini tapi mereka tidak berdua saja lho ada pak supirnya Fahri yang menemani mereka sehingga mereka tidak berdua mereka mengunjungi danau yang sangat jernih dan pinggirannya terdapat taman yang sangat asri dan jauh dari polusi udara tempatnya indah dan tidak membosankan Fahri memberikan mendapatnya iya bahkan sangat indah dan ini kali pertamanya aku ke tempat ini kamu baru pertama kali ke sini bukannya kamu sudah lama tinggal di sini aku memang sudah lama tinggal di sini mas tapi keseharianku hanya kuliah terus langsung pulang dan aku tidak pernah keluar rumah untuk jalan-jalan lalu kamu tahu tempat ini dari mana teman-temanku sering cerita ke aku makanya aku tahu oh oh iya mas Fahri kalau gak salah kuliahnya di luar negeri ya iya memangnya kenapa enggak kenapa cuma ingin tahu saja oh iya aku boleh manggil kamu di atau enggak boleh tapi alasannya apa mas mau manggil aku di kedengarannya lebih manis saja oh boleh gak aku jujur sama kamu vidria menganggup tanda setuju kamu tahu di kamu itu perempuan yang langsung bisa buat aku jatuh cinta selama ini aku sulit sekali untuk jatuh cinta tapi setelah ketemu kamu rasanya itu aku selalu ingin bersama kamu apa kamu juga memiliki perasaan yang sama seperti aku vidria tidak menjawab pertanyaan Fahri lantaran pertanyaan itu sulit sekali untuk dijawabnya karena ia masih bimbang dengan perasaannya aku tahu di kita hanya dijodohkan dan kamu pun sudah terima tapi aku pengen tahu apakah kamu juga memiliki perasaan yang sama dengan aku Fahri menanyakan kembali maaf maaf mas kalau jawabanku ini menyinggung perasaan kamu sebenarnya mas jauh dari lubuk hati aku yang paling dalam aku belum bisa untuk jatuh cinta lagi tapi aku akan berusaha untuk bisa mencintai kamu enggak apa-apa kok semuanya kan butuh proses tapi kalau boleh aku tahu apakah kamu sudah pernah memiliki hubungan dengan laki-laki lain sebelum kenal dengan aku iya terus sekarang masih atau sudah putus udah putus mas kenapa dia udah banyak nyakiti hati aku walaupun sudah berulang kali dia meminta maaf pada aku tapi aku belum memaafkannya karena aku sudah sangat terlanjur sakit hati tapi kamu harus tetap memaafkannya dik walaupun dia sudah banyak nyakitin kamu karena dia kan hanya manusia dia juga pernah berbuat salah gak tahu lah mas kalau kamu tidak memaafkannya itu sama saja kamu menyakiti perasaan aku loh kok nyakitin perasaannya mas kalau kamu tidak bisa memaafkannya atas kesalahannya yang sudah lama bagaimana nanti kalau aku yang menyakiti perasaan kamu dan kamu tidak memaafkan aku pasti aku sangat tersiksa kalau kamu gak bisa maafin aku subhanallah mas wari selain pintar bijaksana pula dan aku gak pernah menyangka kalau mas wari yang orangnya banyak sekali memiliki kelebihan bisa jatuh cinta sama aku yang memiliki banyak kekurangan alhamdulillah kamu jangan merendah seperti itu toh justru sifat kamu yang seperti ini yang buat aku jatuh cinta sama kamu Vidria terdiam entah perasaan apa yang ada di hatinya gini selain itu kamu juga lemah lembut gak neko-neko baik dan kamu juga tidak pernah menunjukkan kesedihan kamu kepada orang lain dan itu yang buat aku kalau kamu memang yang terbaik buat aku mas yakin aku yang terbaik insya Allah oh iya mas tau dari mana tentang aku umi kamu yang cerita ke aku jadi mas ngomongin aku di belakang Fahri mengangguk ih mas Fahri gak asik Vidria terlihat kesel jangan ngambek gitu loh kalau kamu ngambek kelihatan makin gemesin tau ah apaan sih mas Fahri pulang aja yuk mereka pun pulang hari-hari yang dilalui Vidria makin berwarna setelah kedatangan Fahri di gelas kini tampak tenang karena waktu kuliah sudah akan dimulai tinggal menunggu dosen yang akan datang lalu dosen masuk dan mulai mengajar dosen tersebut adalah dosen sastra Indonesia Randy dosen yang telah menjadi idola untuk para kaum hawa di kampus Vidria pun menjalani kuliah dengan lanjar walaupun yang mengajarnya adalah mantan pacarnya sendiri setelah kuliah selesai mereka semua pulang tiba-tiba Randy menahan Vidria untuk tidak pulang terlebih dahulu mohon kamu jangan diemin aku terus menerus aku tersiksa kamu selalu ada dalam bayanganku dan setiap hari aku hanya memikirkanmu please kamu maukan maafin aku dan balikan lagi sama aku Vidria tersenyum Randy yang melihatnya terlihat gembira karena pikirannya Vidria hendak menerima ajakannya untuk balikan baiklah mas aku maafin kamu tapi aku tidak bisa balikan lagi dengan kamu kenapa V apakah ada laki-laki lain yang sudah menggantikan posisi aku di hati kamu kamu tidak terganti kok mas di hati aku dan kamu selalu ada di hati aku sebagai teman aku harus pergi mas assalamualaikum waalaikumsalam randy randy kini sadar kalau Vidria tak lagi mencintainya dan ia memutuskan untuk tidak mengejar cinta Vidria lagi acara wisuda pun dilaksanakan hari ini seluruh keluarga Vidria hadir dan tak lupa Fahri pun turut hadir di acara tersebut V itu siapa kenalin dong tanya vera saat acara wisuda belum dimulai itu mas Fahri siapa pacar kamu atau calon suami kamu yang kedua oh jadi dia calon suami kamu Vidria mengangguk terus gimana hubungan kamu dengan Verdi tanya Vidria Alhamdulillah V kami sudah pertunangan dan orang tua Verdi sudah setuju dengan hubungan kami wah selamat ia V akhirnya kesabaran kamu membuahkan hasil yang baik iya acara pun dimulai sambutan demi sambutan telah terlewati giliran acara pembacaan mahasiswa berprestasi yang mendapat IBK tertinggi dan tiba saatnya gini kita mengetahui siapa mahasiswa yang mendapatkan IBK tertinggi tahun ini dan tahun ini kita beruntung sekali karena ada tiga mahasiswa yang mendapat IBK tertinggi baiklah tidak berlama-lama saya bacakan namanya yang pertama yaitu Nur Fitriana dari jurusan sastra Indonesia yang kedua Vera Santiga dari jurusan sastra Indonesia dan yang ketiga Delia dari jurusan hukum silahkan untuk nama yang disebut untuk maju mereka semua maju dan memberikan sambutan acara demi acara telah selesai selamat iya nak Umi dan Nabi Fitriah memberikan selamat selamat iya di tak ketinggalan Fahri pun ikut mengucapkan selamat selamat iya fi tiba-tiba seseorang memberi selamat kepada Fitriah selamat iya fi atas pencapaian kamu selama ini sukses selalu Alhamdulillah terima kasih mas Randy atas bimbingannya selama menjadi dosen orang tua Fitriah dan Fahri bingung melihatnya dia siapa nak tanya Umi setelah Randy berlalu dia itu dosen aku mi oh 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 iya fi berarti kamu sudah siap untuk menikah dengan nak Fahri tanya Abi iya kan Fi Umi nya menambahi Fahri hanya diam dan dia sangat mengharapkan jawabannya Insya Allah Umi Abi jawab Fitriah orang tuanya lega dan Fahri sangat lega segaligus gembira kini Fitriah yang selalu ceria kini semakin ceria lantaran dia sudah tidak memiliki beban yang berat dalam kehidupannya walaupun nantinya ada beban berat yang menimpanya ia bisa berbagi dengan Fahri orang yang kini sudah mengisi kekosongan hatinya yang yang